Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya teman-teman Nah ini adalah lanjutan dari video kemarin Yang rute menuju ke Pantai Termaga Dan ini adalah video saya berada di pantainya Teman-teman silahkan tonton ya Nah kita sudah sampai di parkiran teman-teman Parkirannya seperti ini ya Untuk luas ya Cuman ya seperti inilah tempat parkirnya Dan disana ada tulisannya motor dilarang masuk Jadi kita coba kesana Jadi tadi membayarnya masuk Rp. 5.000 ya teman-teman Biasanya pantai-pantai yang seperti ini ya Belum terlalu rame Di Tuben itu rata-rata Rp. 5.000 Apa ya Pokoknya kalau satu orang sama Kendaraan itu Rp. 5.000 Atau biasanya malah Cuman ditarik Parkir motor aja Rp. 5.000 Rata-rata seperti itu Jadi ini masih jalan ya Dari parkirannya disana Jalan sampai Disini Jadi ini panas Gak terlalu jauh sih Dari pantai apa ini Panduri Tapi Gak tahu seperti apa Pantainya seperti apa Saya kurang tahu ya Itu pernah selalu lihat di Youtube Teman-teman Kan belum lihat sendiri ya Jadi kadang-kadang Beda Kondisi Ini seperti kayak tambak Tambak buatannya Masih dikasih Plastik Pintir-pinggah Tapi rata-rata Pantai di depan Memang bagus Terutama pasirnya Selamat datang Di pantai Dermaga Tuban Nah teman-teman Ini adalah Pantai Dermaga Tuban Sebentar saya Tak duduk sebentar Menikmati Suasana Di pantai Dermaga Ini Dan seperti ini Kondisi terbarunya Teman-teman Disini Masih Ya memang Sudah banyak Spot-spot Kayak Apa ini Tempat duduknya Ada Perteduhnya Disini juga Adem lah Dengan khas Apa ini Angin pantainya Yang sejuk Yang penting Jangan Disana Kalau disana Panas Jadi Ya seperti ini Kondisinya teman-teman Disana juga Banyak warung-warung Juga Disana juga Warung-warung Disana warung-warung Dan ini juga Ada kayak Hall gitu ya Atau musola Gak tau Ibu-ibu yang Anak TK ya Mungkin habis Main Main bareng Di Pantai Disana juga Banyak warung-warung Kalau kalian mau Terangkali Ngopi Ataupun Nyemil Atau beli Makanan Nah itu Itu mungkin Salah satu alasan Kenapa namanya Pantai dermaga Ya teman-teman Karena ada Kayak semacam Dermaga Kesana Gak tau Kalau untuk Mancing boleh Apa Nggaknya Saya kurang tahu Coba kita Kesana ya Mumpung Apa Agak sepi Tadi itu Banyak Emak-emak Jadi Saya agak Gimana Gitu Nah itu Sudah pulang Emak-emaknya Ini Pasirnya Juga bagus Teman-teman Pasirnya Lembut Jadi Mungkin Ini Kayak Semacam Tempat Ngumpul Gitu Nah Mungkin Ini Misalnya Mungkin Ya Itu Tempat Apa Bilas Bersih-bersih Mungkin Ya Hampir Sama Dengan Pantai-pantai Pada umurnya Di Tuben Ya Teman-teman Ini Toiletnya Ada Dan Mungkin Kalau Kesana Mungkin Dekat Sama Pantai Panduri Kayaknya Tembusnya Pantai Panduri Yang Memang Gak Jauh Dari Sini Mungkin Ya Di Daerah Sana Ya Pantai Pandurinya Dan Ini Termasuk Luas Tapi Disini Kayaknya Gak Ada ATV Teman-teman Mungkin Disini Ciri Khasnya Yaitu Ada Cermatanya Itu Teman-teman Ada Kasih Punya Gak Tau Disana Boleh Gak Ya Kesana Coba Kita Kesana Ada Ada Yang Foto Foto Disana Kita Kesini Coba Tapi Nanti Suaranya Berbek Semoga Gajang Karena Anginnya Kenceng Disini Banyak Ini Kayak Apa ya Namanya Kayak Gitu Keluar Masuk Pasir Ini Pantainya Kelandai Sampai Sini 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 Sik Sik Ya ini pantainya kalau dari dari pantai ke ke sana tempat daratannya seperti ini teman-teman ya seperti ini memang menariknya ada termakannya itu temen-temen ini celana besar jadi pantainya bagus teman-teman ya masuk termasuk bersih ya untuk pantainya sendiri jadi itu ada anak-anak lagu pantai ya mudah-mudilah kok anak-anak kita coba ke sana mendekat ke dermaganya sana ya tapi nggak tahu masih difungsikan sebagai layaknya dermaga atau nggak saya kurang tahu tapi kayaknya nggak ada aktivitas kayak yang jaga atau kantor gitu teman-teman atau pos itu nggak ada coba kita ke sana ya tapi itu mbak ya kok bisa motornya dibawa masuk ya tapi emang tadi nggak ada yang jaga sih di apa setelah bayar tiketnya tadi cuman ada tulisan dilarang masuk tapi kan nggak ada yang jaga mungkin sama mbaknya tidak masuk motornya kita coba mendekat ke sini ya kalau yang kering ini lu membuti pasirnya nggak bisa ya dari sini naik ke sana cuman ada tulisan jagalah kebersihan orang kali ada jalan untuk naik sana kita lihat oh nggak ada teman-teman disini ya cuman gini dan sepertinya enggak tahu ya masih difungsikan atau enggak barangkali teman-teman yang tahu yang orang daerah sini orang kali bisa jauh tapi di sana kotak minah banyak sampah bisa sih naik cuman kalau ke sana lagi mungkin dari sana itu pantai semilir emang serganya pantai mungkin ya saya menilai tuban itu apa paksirnya itu bagus ternyata begini mungkin bisa ya kesana ke bawah tapi saya buat apa di sana juga nggak ada apa-apa ya teman-teman dilarang naik motor di eh dilarang naik atau mancing di termaga PT MPI jadi nggak boleh teman-teman Hai ada tulisannya terus lah nggak boleh ya balik jadi mungkin ada yang lainnya Mas boleh mancing di termaganya agak boleh ada tulisannya tapi kalau kalian ngayel aduh menikmati suasana pantai itu memang luar biasa teman-teman jadi kalau kalian ke pantai itu paling nggak sebentar duduk lah melihat suasana yang ada di pantai nah seperti ini kan buat spot-spot foto kan bagus teman-teman tiket masuknya cuman 5000 ya per motor kayaknya teman-teman rata-rata di tuban seperti itu nah sambil duduk di tepi pantai teman-teman kayak lagu nah seperti ini kalau kalian di tuban saya rasa kalian nggak bakal kecewa lah kalau nyari pantai lah semuanya bagus-bagus kok cuman teman-teman kadang yang rame itu biasanya kadang ada yang kurang terawat ya teman-teman jadi karena saking rame nya nggak diimbangi dengan perawatan atau kebersihan gitu saya nggak nyebutkan pantainya nanti nggak apa nanti itulah pokoknya nggak usah saya sebutkan pokoknya biasanya kadang ada yang seperti itu jadi kalau saya sih lebih suka pantai yang seperti ini nggak terlalu rame jadi auranya itu masih alami teman-teman kayak gini kan enak banget jadi di tuban ini deretan wisata pantai itu banyak sekali jadi ini pantai dermaga ini kalau diapit ya kalau ke ke barat lagi tetangganya itu pantai semilir kalau nggak salah apa yang deket terus kesana itu pantai panduri jadi banyak sekali tapi nggak tahu ya kalau pantai selatan kayaknya pantai selatan itu punya eksotisme tersendiri ya biasanya banyak batu-batuan yang di tengah laut gitu kayaknya eksotis banget kayak balikambang tapi kalau pantai utara ya seperti ini pokoknya pasirnya bagus gitu udah udah enak lah ya untuk jalan-jalan untuk nongkrong ya seperti ini nongkrong kaki saya sampai pasir tok karena habis kena air terus kena pasir kering itu foto-foto cowok-cowok itu anak-anak nggak tahu kayaknya sih dari apa ini nggak tahu pokoknya hitam-hitam lah pak bajunya kayak bawa bendera besar lembaknya itu lagi foto-foto dari tadi nggak selesai selesai mungkin nyari angle atau yang pas lah nah semuanya seperti ini ya teman-teman nah demikian teman-teman setelah keliling kita melihat pantai termaga ya jadi pantai ini masih recommended jadi kalau bisa disimpulkan sih seperti yang saya tadi bilang kalau tukban sih pantai nggak ada yang mengecewakan kalau menurut saya ya semuanya bagus dan pantai dermaga ini salah satu yang recommended demikian teman-teman jalan-jalan saya di pantai dermaga ya panas pas siang hari udah selamat datang jadi ini pantai dermaga ini ada tambak jadi parkirannya disana ya tadi terima kasih yang sudah nonton kadang-kadang kalian mau kesini silahkan ditonton sampai lengkap ya karena insya Allah nanti tak jadikan satu saja sama rudenya biasanya kan saya bisa-bisa ya ini saya jadikan satu semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh